Pada tanggal 29 Februari 2020 malam, Hong Bin melakukan siaran langsung di channel Twitch pribadinya sambil minum-minum. Dalam siarannya, personil fix tersebut memberi komentar terhadap lagu-lagu sederet idola K-pop, seperti SHINee, Red Velvet, EXO, dan Infinite. Salah satu komentarnya adalah tentang siapa yang menggabungkan musik idola semacam ini dengan musik band. Karena menjadi sangat jelek menurut Hong Bin saat menonton video SHINee menampilkan lagu Everybody sambil mendengarkan lagu tema anim Digimon. Selain itu, Hong Bin juga mengkritik koreografi B-Mind milik Infinite dengan berkata bahwa ia ingin memukul koreografernya. Komentar yang dilontarkan oleh Hong Bin tersebut sontak memicu amarah netizen dan penggemar grup yang bersangkutan. Beberapa jam setelahnya, Hong Bin melakukan siaran langsung untuk meminta maaf atas perkataan dan perbuatannya di siaran sebelumnya. Hong Bin mengatakan bahwa dia memposisikan dirinya sebagai seorang penggemar dan memberikan komentar tersebut tanpa berpikir panjang. Setelah meminta maaf melalui siaran langsungnya, Hong Bin kembali meminta maaf melalui sebuah postingan di akun Instagram pribadinya. Agensi Hong Bin Jellyfish Entertainment juga mengunggah surat permohonan maaf terkait kontroversi artis mereka yang naungi tersebut di akun Twitter resmi mereka. Mereka memohon maaf dan ingin lebih mengawasi artis-artisnya untuk meminimalisir kejadian kurang menyenangkan seperti ini. Terima kasih telah menonton!